ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Aditama S campur jangan lupa apanya tok toknya Iya 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 Wah nyasar ini dimana ini iya oke ketemu lagi bersama saya Aditama S campur edisi di vlog hari ini ya di suasana dan kota yang berbeda ini tiba-tiba di sini nih gimana ini nyasar ini ah dimana ini ah di agenda konten saya pada kali ini ya saya enggak bawa GL enggak bawa Tiger enggak bawa motorerik kali ini saya naik metek ya jadi ojek online ojek online di kota tetangga yuk hahaha jadi ini posisi saya sekarang lagi berada di kota Yogyakarta A emang sengaja dari kemarin enggak buat rumor-rumor nek saya mau pergi keluar kota ya ah sebenarnya enggak sengaja juga ini saya keluar kota karena nganterin ibu dan adik saya karena untuk libur wew mikir cok untuk liburan lebarannya udah selesai H plus berapa H plus 8 hari H plus seminggu punjul satu hari ya tadi otw dari Banjarnegara sekitaran jam 3 sore dan sampai di Yogyakarta itu jam abis maghrib was ya sampai di Sleman Yogyakarta saya beserta istri saya dan kinso anak saya ya ibu dan adik saya tadi Alhamdulillah mendarat dengan selamat di Sleman pada pukul abis pada maghrib ya Wow hotel hotel nih hotel nih Oh saya nggak sendirian di sini saya membawa pelanggan ojek online ya di sini ada ibu negara saya nggak sendirian di pelok dari belakang ini hujan-hujan ya jadi penghangat ya weh hehehe lampu merah coy lampu merah jangan diterabas ini sekalian mau cari santapan malam ini di depan saya yaitu ada adik saya ada adik saya bisa kalian follow instagramnya tiaracisplaniya apel 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 bisa kalian cek saja di Instagram yuk itu sama Pak Sari ini adik sepupu saya berarti anak dari adiknya ibu saya wah angel dah urut-urutannya ya pokoknya itu adik sepupu saya yang sekarang posisi ini kerja di Yogyakarta udah lama kerja di Yogyakarta nah adik saya yang kedua itu masih kuliah di sini ikut ibu sama bapak ya karena ibu sama bapak menetap di Sleman jadi bakul beras ya polo hehehe lebih tepatnya dagang sembako di Sleman Yogyakarta ya sekalian ngilangin penat lah ya konten di banjar negara terus ubah-ubah disana terus ya bosen lama-lama ya tapi sayang sekali saya nggak bisa bawa GL karena untuk muatannya ngiprat maning Cuk Oh ukti OOTD ukti OOTD angel angel udah tahu jalannya lagi basah gitu loh ngebut ngebutan ngapain dulu ngiprat ke muka semuanya hehehe oke lanjut santap malam ya kali ini santap malam kali ini saya lagi jalan-jalan kuliner malam ah ya bok mau mampir-mampir ke sarkem bentaran gitu lupa enggak 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 jangan ke sarkem jangan ke sarkem ya kali ini mau cari santapan malam apa itu tadi ibu negara ngidam oseng mercon angel tadi tanya sama adik saya oseng mercon itu apa ternyata daging sapi yo tak kira mercon di oseng ternyata bukan isinya daging sapi ya OTP saja sambil jalan-jalan di kota Yogyakarta malamnya kayak gini cuma yo kurang-kurang lah enggak bawa hera itu kurang ya enak-enak jalan-jalan di Yogyakarta itu enak ya pake hera kenapa tbreng dildul dildul ya tapi nggak papa-apa enggak los naik metik ndarevel eh jam sudah menunjukkan pukul setengah 11 itu di depan ada jam ya udah jam setengah 11 malam di depan ada jam itu di atas ya sambil jalan-jalan malam cok 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 oke kadang ya kayak gitu dulu resikoni motovlog nek lagi nggak konsen yo resiko nubrok itu sangat tinggi ngerocos lihat situasi kanan-kiri kadang nggak konsen itu sering nggak konsen nenek saya ya jadi ya eh sebagaimanapun kalian apapun situasi dan kondisinya eh motovlog itu harus tetap konsen biar nggak tuh biar nggak nubrok loh kalian aja nih motovlog ngoceng ngoceng nggak konsen ya nubrok mobil polo hati-hati yo hati-hati jalannya Rami malamnya kota Yogyakarta polo sengaja nggak tak bikin snap nggak tak bikin kabar-kabar di konten ya karena saya ingin ngilangin penat setelah lama terlalu lama ngonten di Banjarnegara ya kita liburan sejenak barang keluarga polo kemarin habis liburan ke pantai jatis eh kali ini saya liburan ke Yogyakarta belum tahu besok agendanya kemana ya yang penting ya jalan-jalan dulu aja di Yogyakarta mumpung lagi disini kita ngilangin penat bareng sama anak istri enak-enak mati gini cok dengkule keton yo dengkule kelihatan enak mati pakai celana pendek naik mati dengkule keton ya di depan ambil kiri arah Tugu arah Tugu Yogyakarta oh malamnya disini waduh melas tenan enten bensin naik apa pak bensin oh ya weh siap Oh langsung ada bakulai disitu ya tadinya mau tak tolongin sesama user metik kan harusnya gitu ya sebenarnya enggak cuma user metik sih siapa saja selama saya lagi masih bisa menolong ya nek misal bensin nabis ya saya setepkan nek misal ban bocor ya enggak mungkin nek saya yang nuntunin ya boloh ya apapun itu nek ada ada trombol trombol di jalan matanya cok cok Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim banyak orang-orang telonyoran ya di sini ya harus tetap konsentrasi boloh ya ini udah sampai di Permatan Tugu Yogyakarta Tugunya enggak diurup keki lampu ne gimana Bapak Bapak Bupati lampunya peteng nggak kelihatan Tugu nek kasihan yuk lewatnya nanti Malioboro apa pak iya Oh ya nanti kita lihat Malioboro yang sekarang udah nggak ada apa-apanya bakul satenya juga udah hilang semuanya ya jarang jarang Oh nek jarang masih nek jarang masih ada di Malioboro wah orang ilmannya ke lu Awe ya Oh platnya jertim boloh plat ae plat jertim ukti ukti OOTD itu pelagang saya boloh ya kayak gini suasana malamnya di kota Yogyakarta wuish apik Oke gambarnya mano titik misi 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 blot ngiseng misi misi blot ngiseng lalalalalalalalalalala nah kayak gitu banyak supir mobil OJ OJ online yang suka mandak sembarangan ya apa nih ya iya Malioboro udah nggak ada apa-apanya ya semua penjual di Malioboro penjual asongan penjual baju penjual selana itu udah pindah semua nih jadi naik kalian ke Malioboro yuk untuk suasana yang seperti dulu karena udah ciri khasnya Malioboro itu penuh dengan sesak pedagang kaki lima sekarang itu udah nggak ada belum ya jadi untuk ciri khasnya Malioboro nek menurut saya ya udah udah hilang sekarang ya soalnya udah dipindah semua nih pedagangnya udah dibuatkan tempat untuk penjualan pedagang kaki lima udah nggak keren sekarang lah kurang kurang ya ciri khasnya kita ke Malioboro niatnya mau beli batik bersesak-sesakan biasanya dan sekarang itu udah nggak bisa ya itu di depan Malioboro masih bisa masuk motor apa enggak ini biasanya udah jam agak malam itu udah nggak bisa buat lewat mobil biasanya anak motor woi ada boy si anak jalanan biasanya udah nggak bisa naik mobil lewat Malioboro malam-malam yuk tapi naik motor panggah lo 10 congore ditinggal woi lampu merah woi lampu merah lampu merah woi lampu merah aja di trabas nanti ketilang kayak saya woi lampu merah 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 woi lampu mer walaupun saya nggak pakai masker tapi tetap ketutupan bacotnya ini ya aman nggak kelihatan bacot ya enak pakai helm full face saya gini puluh mau kemana hai om mau cari makan oke siap kencanya ga diajak udah tidur kencanya yuyuyuyuyuyuyuyuy eyehnya cuyuyuyuyuy he 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 pegang kamu nih hah udah matiin 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 ngeli ngeli dipegang aja pegang pegang kenctihare hilang into Aduh ketinggalan Oh ternyata mobil masih bisa lewat sini mobilnya ya Misi 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 ya ini udah sampe di Malioboro Bolo Bisa kalian lihat sendiri di sebelah kanan Itu ya Sepi Cuma bisa buat jalan-jalan doang Untuk bakul-bakulnya itu udah gak ada Ayo gini nih Ada telonya orang ya Padahal ya udah dibikin gak ada Bakul-bakulnya itu udah gak ada Cuma masih tetep macet ini Malioboro itu gak ada sepinya Gak ada sepinya Gak pernah ada sepinya Engel Nah ini yang bikin macet jarannya ini Parkirnya pak Parkirnya pak Parkirnya mbak yuk Di agak masukin dikit jarannya loh Jalannya parkir di pinggir jalan naik gitu Oke masih berlanjut mencari santap malam ini Gak tau ini Nanti pulangnya gimana ini Nyasar ini pasti Oh mulai Oh mulai Setutup ya Yusir Oh ada si kodrat Si kodrat Memboncekkan uhti Di depan boloh Ya jadi seperti ini Untuk toko-toko ini sih masih ada ya Cuma pedagang kaki limanya aja Yang di depan toko-toko itu udah gak ada semuanya belum Jadi untuk suasana ini Agak kurang emang sekarang ya Udah gak seanget dulu Bakul satenya juga udah gak ada semua nih Bakul sate Bakul basol Anggaran saya udah meret semuanya Kalau kalian gak tau meret ya itu pergi Nah kan udah gak Udah gak seanget dulu Pokoknya Malioboro Masih berlanjut boloh Oh gue sih foto-foto kayang Foto-foto karo kae Halo Foto-foto karo gaun Eh gaun Karo ada jawa Dan jalannya ya kan Apegir jalan Iya Ganti ini aja rangkep na toko Kayaknya nyong dikye Neng buri Ini orang ga di jalan Yo Yang orang ga di jalan Yang ditinggal Bentar lagi kita sampe di 0 km Bentar lagi sampe di 0 km Cok Akeh pupu Lanang lo Keluar ke Malioboro Nggak perlu pake celana panjang Kayak saya ya Pake celana pendek Sendal sualu Pagalos Nah caranya ini Bikin macet ini Cok Cok Mata nih Mata nih Ugal-ugalan temen Yo Mata nih Cok Cok Bikin macet Wesh Angel Angel Pasain pungpungan kini ya Akam si Akam si Sini naik Bahan motor Ngeri-ngeri Bolong Plat lokal AB itu Wesh Akam si Akam si Sini pokok Ini naik motor Ngeri-ngeri Jangan sampai ketinggalan jejak Jangan dilihat Dosa Jangan dilihat Jangan dilihat Dosa Waduh 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 Sih di tutanya Banter banget Seh 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 Belok kiri Belok kiri Belok kiri Kita Plat Local Air Sendiri ya Plat Air Sendiri Ini Pak Gak Los Polo Ini Nanti Mau Menuju Ke Kontra Kania Deku Soal Baku Loseng Mercon Ada Dideket Situ Kita Ikutin Aja Panggal Los Naik Metik Honda Bit Street Tahun 2000 Berapa Ini Saya Lupa Ya Dulu S 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 apa ya pak di kunci set oh kok terus makan disitu gak apa makasih ya, siap oke oke, siap oke oke, siap ya oke ini udah sampe dioseng-oseng mercon ya gak belem ya pak oke, udah sampe oh sendale dilepas ya ini sih mas dua porsi oh ini dimakan sini aja kamu mau apa ya ini bojoku ya boloh udah sampe ya, nantarnya sampe disini mau pesen apa ha lele aja gak apa pak sama es jeruk dua iya, es jeruknya dua dah, es jeruk bok ya udah oke ini sambil nunggu pesenannya dimasak ke kita sini aja lah wah kita ngelesek boloh oke, nanti langsung lanjut next video kita, tak makan dulu ini ya seolah perutnya kosong nanti takutnya masuk angin boloh langsung lanjut naik video ya oke ya oke, boloh ini udah selesai madang ya udah selesai makan lanjut lanjut jalan-jalan lagi agak keluargen tapi gak apa-apa nungguin ibu negara ya itu lagi membayar sebagai bendahara peris campuran wah ya lumet dikunci safety berarti ini aman dari maling tukang parkirin dia di tunggu nisit tukang parkirin jika kaya wis dong ibu oke, kita lanjut boloh matur suun hp wis hp wis yuk 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 kita lanjut gas lagi boloh tadi sempet ngelift di ig katanya mas hati-hati ini kalian nakut-nakutin pikiran saya jadi parno ya jangan pulang ke malaman ini langsung langsung pulang aja ya karena takutnya amit-amit jangan sampai ketemu klitih ya soalnya bawa metik naik ketemu klitih bawah herek sih masih bisa ngatasi ya kita masih bisa ngabul gitu loh udah bawa metik ketemu klitih kenya susah boloh jadi ini langsung pulang aja bismillahirrahmanirrahim amit-amit jangan sampai ketemu klitih boloh lewat 0 km lagi nanti kita lurus aja masih ada jaran jam segini yuk co mana nih co gara-gara lihat jarannya gitu weh udah dipikin fokus tapi yuk kadang gimana yuk lihat jaran lihat sesuatu di jalan itu yang bikin kita hilang fokus satu detik aja di jalan itu sangat berharga boloh jangan main-main di jalan ya ditinggal lihat jaran aja depan udah ada motor loh wuuh Jogja kota batik dunia JIBB apa itu arti ini gak tau yuk ini posisi di 0 km banyak wisatawan-wisatawan dari luar daerah tentunya langsung pulang aja boloh disini parkiran mahal ya satu bahan motor Rp5.000 koyok ya naik parkirnya di dalam naik parkirnya di luar sih enggak uuu cv ayo masih suai temen masih ser kita gaspol huda beatnya ini ya walaupun udah gak mau kenceng gak tau ini nanti pulangnya nyasar atau enggak orang apa polisi mbok aman nah ini yang bahaya kayak gini ya naik skuter lagi ase ase naik skuter dari belakang ada kelitih kan gak lucu ya hehehe lagi naik skuter poncengan sama doi dari belakang ada rombongan kelitih kan gak lucu mau gimana coba skuternya gak bisa lari dari belakang ada kelitih gitu loh nah naik skuternya rame-rame kayak gini gak apa-apa kan bisa buat tawuran ya tapi naik lagi posisi berduaan aja lagi naik skuter dari belakang ada rombongan kelitih yaudah aduh udah amit-amit semuanya jangan sampai kita mau keliti ya langsung pulang aja ini soalnya ya lama-lama naik kelamaan jalan-jalan di kota Yogyakarta dengan isu-isu yang sedang matani dengan isu-isu yang sedang hangat yaitu perkelitihan duniawi itu sedang rame banget ya membuat pikiran saya menjadi parnobolo jadi takut keluar malam-malam di Jogja ya yang penting tetap fokus terus naik sekiranya di kindili itu langsung gas pol aja nah ini nih ini kelitih ini kayaknya ini oh enggak gak bawa celurit naik bawa celurit naik bawa celurit baru itu kelitih kita jalan-jalan dulu oke overboden ya oh iya ini udah dibikin satu jalur ya udah aman ini satu jalur cuma naik menurut saya naik di tengah kota kayak gini mungkin kelitihnya gak ada mungkin gak tahu itu kelitihnya kandangnya dimana ya oh oh pangkalan kelitihnya itu dimana gitu loh malibu malibu ada ada aja ya kayak gak ada kegiatan lain aja ngapain itu jadi geng-geng kelitih gitu ya buat apa yuk kemendingan yuk dipakai untuk kegiatan lain jangan jadi kelitih kan masih banyak loh kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lah daripada kelitih-kelitih lampu merah kok lama banget yuk ser oh tak kira polisi ternyata mobil biasa pakai strobo biar apa coba bisa kalian lihat sendiri di belakang yuk biar apa coba oh keren gitu keren ha ser setar polo gaspol yuk ser polisi cok polisi cok mata lewata nih polisi gaspol sesama bil ini loh pak tadi pak tak kira apa yuk soalnya langsung betot gas yuk saya jadi ikut ikut-ikut betot gas ternyata idamanmu polo kita ambil kiri lewat sarkem lah ini pasar kembang yang sebenarnya sarkem pasar kembang lewat sarkom ini lewat sarkom ini lewat sarkom ini mau ngapa pak 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 kita pulang ini lewat tuku jogja lagi nanti kita putrin sekali ya habis itu langsung pulang ke tempat ibu karena belum istirahat belas ini tadi sampai habis maghrib terus tadi yuk duduk-duduk bentar ngopi-ngopi sambil merokok-nokok hampir setengah 12 waktunya pulang takut rombongan klitihnya itu udah pada keluar sebenernya naik bawah herik berani balapan sama rombongan klitih itu ini bawa motor bit dikejar ya nggak bisa lari ambil kiri di depan bakul pelaknya pada tutup nggak masih buka sekarang kayak gini naik liat pelak mobil itu mainan spare watt mobil nggak kayak mainan spare watt motor jadi naik mobil alon-alon aja udah ganti pelak udah keren kok udah ganti pelak aja jangan ganti-ganti yang lain boros mainan mobil apalagi yang kanan itu cv turbo kapan bisa beli cv turbo gitu ya nggak apa-apa warnanya sama warnanya sama putih cuma beda mesinnya yang penting ya fungsinya nggak kehujanan nggak kepanasan nggak kena salju aduh salawatin dulu salawatin dulu pemirsa besok bismillah bisa beli cv turbo amin doanya saja kemarin kemarin saya dan ibu negara nyolawatinnya itu luksio dari awal itu nyolawatinnya itu luksio jadi alhamdulillah kebelilah luksio kemarin naik nyolawatinnya alpart kayak iya tetap tak usahakan untuk ambil alpart tapi gimana lagi dari awal itu udah nyolawatin luksio dan alhamdulillah kebeli luksio tadi saya nyolawatin Honda cv turbo iya bismillah aja semoga kedepannya bisa beli cv turbo amin 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 wah sarang mahasiswa ini mahasiswa mahasiswa otd yogyakarta ping mas tasnya buka aduh kok nggak ada yang bilangin ya aduh pinggirnya bebodol kenapa ya oke slow ini tunggu jogja goodbye kita pulang dulu besok jalan-jalan lagi congoreng ini angob hehehe iya oke mungkin ya seperti ini keseruan jalan-jalan malam di kota yogyakarta emang nggak seramai malam minggu kayak eh saya nggak nggak sampai malam minggu disini ya seolahnya dirumah ada pekerjaan yang saya tunda dulu yaitu apa ya kenal po jersi itu masih ada kerjaan sebenernya cuma ingin liburan saya nak liburan tinggal berangkat dah gitu aja ya nggak usah nunggu apa-apa nak pengen liburan ya tinggal berangkat aja untuk besok kayak eh nggak sampai malam minggu disini ya sekitar satu dua hari lah disinilah kita ngilangin penat bareng keluarga ini 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 tak langsung pulang ke tempat ibu dulu aja cowok ngarep jalur sepeda ngarep jalur sepeda mundur 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 masih ramio iya oke polong ini saya tinggal pulangnya aja udah sampai di flyover jomber bentar lagi sampai tak kasih tutorial ke tempat ibu saya naik lewat jomber ini ya ini flyover jomber ini lurus kiri kanan lurus kiri deket jembatan kecil situ rumahnya wapet tengg ini mohon maaf ini penerangan nggak ada ya ada cuma terbatas sebelum nggak bisi drive sudah penumpang motor atau yang apa ya halanya kalau tempat mobil tempat motor ya oke mungkin saya cukupkan dulu konten saya pada malam hari ini ternyata tidak ada kelitih yang berkeliaran alhamdulillah ya wah itu kelitih coy oh bukan bukan kelitih nggak mungkin sendirian kelitih itu biasanya bahwa rompongan bahwa senjata senjata tajam ya alhamdulillah ini selamat sampai tujuan tidak ada kelitih yang saya takutkan ya amit amit oke oke aman kita lihat sekitar dulu aman 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 iya oke terima kasih saya acapkan untuk kalian yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan saya acapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari 0 sampai titik ini pokok eh simpan terus konten-konten saya yang ada di channel saya tentunya support terus channel saya untuk kedepan ini biar bisa ngadain giveaway secara rutin jangan lupa giveaway di 500.000 subscriber ada 4 set kenal pot CJDW racing muffler akan saya bagikan untuk kalian ini mohon maaf naik peteng jangan lupa wis pokok ayolah bantu support sampai 500.000 subscriber dan sampai tidak terbatas biar saya bisa ngadain giveaway secara rutin ini benar lagi sampai mungkin saya akhiri dulu konten saya pada malam hari ini sampai jumpa di konten saya yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa apanya tok tok nya iya 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 nah ini tutorialnya ke tempat ibu saya agak gelap tapi gak apa-apa udah ditunggu sama kenzo kenzo semoga gak bangun ya tadi udah bobok sih kenzo nya udah bobok jadi tak tinggal ini udah sampai di toko sembako adinda ini ada si BPL port udah sampai orang tangi pak orang tangi ya bisa tangi 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 tangi